Halo Tribuner, Sondai kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Azari. Gerakan perlawanan Hezbollah Lebanon terus melakukan serangan balasan terhadap berbagai wilayah Israel. Serangan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan yang kuat terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Dalam laporan terakhir, Hezbollah kembali melakukan serangan yang menggana saat tentara Israel melangsungkan pertemuan di Bukit Al-Tayhad, Desa Mais Ej Jabal di Lebanon Selatan. Hal itu disampaikan oleh Hezbollah mengutip saluran berita Al-Maiden pada Senin 25 Maret. Hezbollah menyerang Israel dengan rentetan rudal dan juga peluru artileri. Proyektil tersebut dikabarkan mengenai sasaran yang telah ditentukan dengan tepat dan menyebabkan kerusakan material di area tersebut. Namun hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa itu. Sebelumnya pada Minggu 24 Maret 2024 malam, Hezbollah juga mengumumkan bahwa pejuangnya telah menargetkan sebuah bangunan yang menampung tentara Israel di pemukiman ilegal Metula. Gerakan perlawanan Lebanon menambahkan bahwa pihaknya telah menyerang pertemuan tentara Israel di dekat barak branit dengan granat berpeluncur roket. Selain itu, Hezbollah juga menargetkan situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Far Qaubah yang diduduki dengan peluru artileri. Sebagai pembalasan atas serangan militer Israel di desa-desa Lebanon Selatan, Pajuang Perlawanan juga menargetkan sebuah bangunan yang menampung tentara Israel di pemukiman Al-Manara. Sebagai pembalasan, Hezbollah juga melancarkan serangan roket hampir di setiap harinya terhadap berbagai posisi Israel. Tidaknya 322 orang dikabarkan tewas di perbatasan Lebanon, termasuk 56 di antaranya adalah warga sipil. Sementara itu Israel mengatakan sedikitnya 10 tentaranya dan 7 pemukim tewas di wilayah tersebut. Perundingan gencatan senjata masih terus berlangsung hingga saat ini. Kali ini Tiongkok mendeklarasikan dukungan terhadap perancangan resolusi baru di Dewan Keamanan PBB. Tiongkok mendesak gencatan senjata segera mungkin di Gaza selama bulan Ramadan setelah sebelumnya diusulkan oleh Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menyampaikan harapannya untuk segera menghentikan permusat Israel dan Hamas. Serta mereka juga berharap untuk memperluas bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Diketahui pada hari Jumat, Dewan Keamanan melakukan pemungutan suara ulang terhadap perancangan yang diajukan oleh Amerika Serikat yang menyerukan gencatan senjata. Resolusi tersebut yang diajukan oleh 10 anggota Dewan terpilih didukung oleh Rusia dan Cina, serta kelompok Arab yang beranggotakan 22 negara di PBB. Sementara itu, Sekjen PBB Antonius Guterres juga menanggapi hal serupa. Guterres mengatakan kunjungannya ke gerbang jalur Gaza yang terkepung di perbatasan Rafah pada hari Sabtu lalu, bertujuan untuk mengirimkan pesan tentang perlunya menghentikan agresi. Dia menakankan bahwa masyarakat Palestina menderita kekurangan makanan dan minuman yang parah, serta menyebabkan berbagai penyakit menular. Dia sekali lagi menegakkan kembali dukungannya terhadap keadilan di Gaza dan berkata, tidak ada yang bisa membungkam suaranya. Perserikatan bangsa-bangsa juga telah berulang kali memperingatkan akan adanya kelaparan di wilayah Palestina, khususnya di wilayah utara yang sebagian besar telah terputus dari pengiriman bantuan. Terima kasih telah menonton! Serangan yang terjadi di rumah sakit Al-Shifa belakangan ini sangat intens. Israel membabi buta menyerbu siapapun yang berada di dalam rumah sakit tersebut. Namun Israel justru mengelak disalahkan dan menjadi dalang dibalik kekacauan itu. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari dalam pernyataan video berbahasa Inggris mengatakan bahwa Hamaslah yang menghancurkan rumah sakit Al-Shifa. Serangan itu dilakukan ketika militer beroperasi melawan kelompok Hamas di pusat medis tersebut yang terbesar di jalur Gaza. Israel mengklaim mereka berhasil melombokkan 170 pasukan Hamas di dalam kompleks rumah sakit Shifa. Israel juga menduding Hamaslah yang menembaki dari dalam ruang gawat darurat Shifa dan bangsal bersalin dan melemparkan alat peledak dari bangsal luka bakar Shifa. Israel pun berdalis serangan yang ia lakukan lantaran tak bisa membedakan antara warga sipil dan juga Hamas. Today is day 6 of the IDF's operation against Hamas and Islamic Jihad in Shifa Hospital. 170 terrorists were neutralized in or around the Shifa Hospital compound while firing at our forces. The IDF apprehended hundreds of terror suspects with confirmed ties to Hamas or Islamic Jihad, making this one of the most successful operations since the start of the war. A large number of these terrorists were involved in planning and executing the brutal massacre of October 7th. This operation isn't over yet. Right now, Hamas and Islamic Jihad terrorists are barricading themselves inside the Shifa Hospital wards. Hamas is destroying the Shifa Hospital. Hamas is firing from inside the Shifa Emergency Room and Maternity Ward and throwing explosives devices from the Shifa Burn Ward. Terrorists hiding around the hospital are firing mortars at our forces, causing extensive damage to the hospital buildings. I repeat, Hamas is firing mortars at the Shifa Hospital. Hamas is destroying the Shifa Hospital. Hamas hijacked the Shifa Hospital and hide behind the sick and the wounded, waging war from inside the Shifa Hospital. The IDF operates with precision, acts with care, especially towards the patient and the medical staff inside the hospital. We do this because we distinguish between Hamas terrorists and the civilians they are hiding behind. We do this because our war is against Hamas, not against the people of Gaza. And our actions prove this. Since the beginning of this operation against Hamas at Shifa Hospital, the IDF has assisted the sick and the wounded and helped move many of them out of harm's way. We brought dozens of medical devices, over 10,000 units of medications, hundreds of medical supplies, as well as food, water, and other equipment into the Shifa Hospital. When Hamas' attacks resulted in the failure of the hospital's generator, our troops helped restore the electricity to the hospital. Our operation at Shifa Hospital proves once again, Hamas systematically uses hospitals to wage war and consistently uses the people of Gaza as human shields. Today is day six of the IDF's. Demikian breaking news hari ini. Saya Nurla Sari dan tim member tugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.